Berita terbaru hari ini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menyesal serta berharap tidak akan pernah ada yang mencoba menggunakan narkoba Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat atas kasus penyalahgunaan narkoba Nia Ramadhani ditangkap terlebih dahulu bersama sopirnya dan Ardi Bakri datang untuk menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mengaku telah mengonsumsi selama 4-5 bulan terakhir karena situasi pandemi dan tekanan pekerjaan yang banyak Juru bicara keluarga Bakri dan pengacara menyampaikan tentang pendapat keluarga dan kondisi Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Juru bicara menyampaikan kalau Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah meminta maaf kepada Abu Rizal Bakri dan keluarga besarnya Abu Rizal Bakri dan keluarganya juga sudah memberikan maaf serta mendukung Nia Ramadhani dan Ardi Bakri untuk menjalani proses hukum Setelah itu, Wa Odenur Zainab selaku pengacara menyampaikan kalau kondisi Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah lebih tenang Awalnya, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ingin menyampaikan apa yang terjadi dan apa yang mereka alami secara langsung Akan tetapi, Wa Odenur Zainab melarang Agar Nia Ramadhani dan Ardi Bakri bisa menenangkan diri terlebih dahulu karena masih ada pemeriksaan yang harus dijalani Saat menemui Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Wa Odenur Zainab mengaku bahwa dia melihat penyesalan mendalam di diri keduanya Apalagi peristiwa ini membuat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri harus menjalani proses hukum Namun kejadian ini akan ada hikmah besar yang membuat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri lebih baik lagi ke depannya Dan beliau berharap Ya Pak Ardi dan Ibu Nia Agar semoga siapapun tidak akan ada yang menggunakan narkoba Tidak akan pernah ada yang coba-coba Karena itu sangat-sangat menyengsarakan apalagi sampai kemudian ada proses hukum seperti ini Ucap Wa Odenur Zainab Sebagai penesehat hukum, Wa Odenur Zainab mengatakan Kalau Nia Ramadhani dan Ardi Bakri akan tahan hukum dan mengikuti semua prosesnya Pihak Nia Ramadhani dan Ardi Bakri juga menghargai apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Hal itu karena ini memang tugas kepolisian untuk menegakkan hukum tanpa pandang bunuh Namun Wa Odenur Zainab melihat ada yang berlebihan saat penangkapan Nia Ramadhani Wa Odenur Zainab tidak melihat secara langsung Tapi ia melihat di media kalau polisi membawa senjata Itu nampaknya sangat berlebihan Ini kan korban ya, mereka hanya menggunakan Dan itu cuma yang ditemukan 0,78 Artinya bahwa betul-betul mereka adalah pengguna gitu, bukan pengedar Kata Wa Odenur Zainab Wa Odenur Zainab menambahkan Jadi tidak perlulah menggunakan senjata Apalagi itu ada perempuan, ibu, seorang ibu ya Wa Odenur Zainab mengatakan Kalau pihak Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Sudah mempersiapkan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi Wa Odenur Zainab berharap Pihak kepolisian akan melakukan asesmen Atau penilaian terhadap permohonan rehabilitasi Untuk Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Menurut Wa Odenur Zainab Rehabilitasi justru wajib diberikan kepada korban Sesuai dengan undang-undang yang berlaku Hal itu agar para korban seperti Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Atau yang lainnya bisa kembali ke masyarakat Oleh karena itu, dalam undang-undang tentang narkoba juga Ada rehabilitasi sosial Siapapun bisa mengalami ini Kita harus kasih dukungan ujar Wa Odenur Zainab Wa Odenur Zainab melanjutkan Dukungan kepada polisi untuk memberantas narkoba Dukungan kepada para penyalahguna narkoba Untuk bisa berhenti Tidak akan menggunakan lagi Gitu Jangan sampai kemudian mereka itu disudutkan Karena ini korban Tidak ada siapapun yang berharap Menjadi korban penyalahgunaan narkoba Tutup Wa Odenur Zainab Selain itu Bawa senjata saat tangkap Nia dan Ardi Bakri Begini Kata kuasa hukum Kuasa hukum pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Wa Odenur Zainab Mengatakan Pihak kepolisian berlebihan saat melakukan penangkapan dua kliennya Gegara penyalahgunaan narkoba Memang teman-teman kami agak berlebihan Ketika ada saya Tidak melihat langsung Tapi di media ada membawa senjata Itu tampaknya sangat berlebihan Ini kan korban Ya Ujar Wa Odenur Zainab dikonfirmasi Dirinya menilai keduanya sebagai korban penyalahgunaan Mereka hanya menggunakan dan itu cuma yang ditemukan hanya 0,78 gram Artinya bahwa betul-betul mereka hanya pengguna Bukan pengedar Tuturnya Sehingga Penggunaan senjata api saat penangkapan menurutnya berlebihan Jadi tidak perlulah menggunakan senjata Itu ada perempuan Pungkas Wa Oden Di sisi lain Renungkan tiga hal sakral ini Sebelum pakai narkoba Seperti Ardi Bakri dan Nia Ramadhani Publik gempar setelah pasangan tajir Ardi Bakri dan Nia Ramadhani Tertangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu Pada Rabu 7 Juli 2021 lalu Kepada polisi Ardi dan Nia mengaku telah mengonsumsi sabu Selama lima bulan terakhir Akibat tekanan kerja dan pandemi COVID-19 Sebagai pengingat Bukan hanya negara yang melarang menggunakan narkoba Namun agama hingga norma-norma tak tertulis di masyarakat pun Tak memberi ruang kepada barang haram tersebut Seharusnya Baik Ardi dan Nia Atau kalian semua yang punya niat memakai narkoba Sama-sama mengingat tiga hal sakral dalam hidup ini Yang patut direnungkan agar tak terjerumus dalam tindakan yang salah Yang pertama Kematian Seluruh keyakinan di muka bumi ini percaya Bahwa kematian adalah rahasia besar Tuhan yang tak akan diketahui barang sedikitpun oleh manusia Maka dari itu Sebelum melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk Seperti memakai narkoba Ingat-ingatlah kematian Bisa datang kapan saja Bahkan sebelum anda sempat menyesal Dan datanglah sekaratul maut dengan sebenar-benarnya Itulah perkara yang kamu selalu lari daripadanya Yang kedua Masa depan Narkoba merusak masa depan bukan hanya individu Namun juga bangsa Harusnya Baik Ardi dan Nia Fokus menyiapkan masa depan yang baik buat mereka Terutama keturunan-keturunannya Bukan malah menjerumuskan diri ke dalam kerusakan Kalau sudah seperti demikian kasusnya Kasian anak Tak ada yang ngurus masa depannya terancam Dan yang ketiga Orang tua Semua orang tua yang baik Tentu menginginkan anaknya menjadi orang baik juga Sama seperti Ardi dan Nia Yang dibesarkan susah payah oleh orang tuanya masing-masing Dengan harapan menemukan kebahagiaan Bukan malah terjerumus narkoba Ingat Murkanya orang tua adalah murkanya Tuhan Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua Dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua Hadis Riwayat Dermizi 1899 Makbatu Al-Ma'rif Riyak Bagaimana menurut pendapat Anda?